Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kita bersalat sama Nabi Muhammad Tujuan utamanya yang pertama Allah ingin umat Islam jangan ngelupain jasa Nabi Muhammad SAW Yang kedua Allah ingin umat Islam itu tetap punya hubungan Batin, jalinan batin Sesudah Nabi Muhammad meninggal Umat Islam tetap bisa berhubungan sama Nabinya Lewat bersalawat dan salam kepada Rasul Karena nanti diterangkan Salawat kalian itu dilaporkan sama saya Jadi supaya ada connect hubungan batin Jalinan batin antara kita sama Rasul Dan ini gak ada di Nabi manapun Nabi manapun yang meninggal umatnya gak ada bisa seperti ini Ini kelebihan umat Nabi Muhammad Dan yang ketiga Jualnya diantaranya untuk kembali kepada si pembaca tersebut Ibarat air Kalau ini air kita taruh Air ini udah luber sampai ke atas Ibaratnya pangkat Nabi, derajat Nabi udah tinggi Udah gak perlu ditambahin lagi Cuma masih dituang lagi Kira-kira Tumpah gitu Tumpah Luber Lubernya kemana? Ke kita Bakal balik ke kita Jadi tujuan salawat itu buat kita Bayangin Allah mengatakan Ya di dalam hadith Rasul Soal-soal bersabda Manshallah alaihi salatan wahidah Sallallahu alihi ashram Barang siapa yang salawat sama aku satu kali Satu kali ente salawat sama aku Kata Rasulullah Nabi girangnya bukan Kalian dibalasnya sepuluh Sama Allah Sepuluh Disebut nama kalian Allah sepuluh Kalian diingat oleh Allah sepuluh Dibalas sepuluh Sepuluh rahmat Sepuluh derajat Diangkat Sepuluh dosa Dihilangin sama Allah Kata ulama Satu aja kita dapat Rahmat Allah Itu udah modal buat ke sorga Kita dapat satu Rahmat aja dari Allah Itu sudah modal Kita masuk sorga Al-Habib Abdullah bin Al-Walhaddad Al-Imam Ibn Al-Tawid Sekandari dan para ulama Mengatakan Andai kata Ada satu manusia Hidup di dunia Cuma dapet rahmat Sekali doang Itu dia bakal masuk sorga